Baik, perkenalkan nama saya Priska Yasnieti Sherly, NIM 1803-03-0022, jurusan Sosiologi, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendanakupan. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang gerakan sosial dan saya mengambil judul Sosialisasi Tentang Pemilu. Gerakan sosial adalah Aktifitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, sejumlah besar atau individu yang secara pesifik berfokus pada suatu isu-isu, Berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkempanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial dengan memiliki suatu persyaratan. Gerakan politik adalah Gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat berkisar di suatu masalah atau dari rangkaian isu permasalahan atas sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial, Seperti sosialisasi tentang pemilu. Di sini, banyak masyarakat mensosialisasikan tentang pemilu yang terjadi di tahun 2020. Menjelang pemilu, banyak ormas berupaya mengajak masyarakat untuk ikut dalam menyampaikan hak suaranya. Hal ini disampaikan melalui temurama. Terkait kemungkinan terjadinya situasi yang rawan dalam pemilu ini karena kemungkinan cukup kecil mengingat tingkat kepedulian masyarakat saat ini terhadap pemilu sangat kurang. Bahkan, bisa dikatakan tidak peduli. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilu dapat dilihat dari beberapa pemilu maupun pilkada wali kota dan bupati. Penyebab hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu antara lain tidak adanya caleg yang menjadi pilihan atau tidak dikenal, tidak layak untuk dipilih. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemilu dan metode sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak terkait sejauh ini masih belum berubah opini dan animo masyarakat pemilu tidak memberikan perubahan buat kehidupan masyarakat. Mendorong pihak penyelenggara, peserta dan pemda serta toko masyarakat untuk melakukan sosialisasi pentingnya pemilu dengan metode yang lebih menarik dan realistis. Diharapkan sosialisasi yang gencar bisa membuat pemilu tahun ini di seluruh Indonesia baik secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, meminta penyelenggara pemilu lebih intensif mensosialisasikan pemilu kepada para pemilih pemula karena masih ada yang belum paham apa arti sebuah suara yang akan diberikan dalam pemilu. Mari, marilah untuk bergandengan tangan membangun dan menyukseskan sebuah kegiatan pemerintah. Salah satunya, bergandengan tangan menyukseskan pemilu berarti masyarakat aktif mendatangi TPS untuk memberikan suaranya dan tidak golput. Masyarakat harus turut serta menjaga ketertiban dan keamanan menjelang dan setelah pelaksanaan pemilu.